Halo, selamat datang di Terjemah Indyuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman seratus, berapa ini? Seratus enam tujuh sampai seratus enam sembilan. Kita masuk bab baru, yaitu bab sembilan. Yes, we made it. Ya, artinya, ya kita berhasil. Ya, itu artinya, ya bukan, ya kita membuatnya, bukan seperti itu. Ya, kita berhasil, artinya kita berhasil, ini ungkapan bahagia bahwa kita telah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik, ya. Nah, di sini kita akan belajar apa? Nah, kita akan belajar untuk memberi sebuah penjelasan tentang sebuah peristiwa dan aktivitas untuk berbagi pengalaman. Jadi, kita akan belajar menjelaskan tentang sebuah peristiwa atau kegiatan, ya. Untuk berbagi pengalaman, untuk menunjukkan bahwa kita bangga terhadap pengalaman tersebut, ya karena kita bangga tentu karena kita berhasil. Untuk menjadi pelajaran, karena itu sebuah pengalaman, dan melaporkannya. Nah, artinya kita akan bercerita tentang sesuatu kejadian di masa lalu, ya. Nah, ini yang kita kerjakan, kita masuk ke alaman 168. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara, ya, dalam sebuah percakapan. Nah, ini yang akan kita lakukan, pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan di bawah ini setelah guru, satu per satu, ya. Kedua, di dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara. Artinya, ada yang berperan sebagai Udin, Edo, Lina, ya, tiga orang. Udin, Edo, dan Lina. Ketiga, kita akan mengoreksi jika ada teman yang melakukan kesalahan. Kesalahan baca biasanya, ya. Nah, kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, kita lanjut ke alaman 169, yaitu percakapannya. Nah, ini Sudin, mari bekerja sama untuk merencanakan teks kita, yaitu tentang menyampaikan pengalaman kita, ya. Ya, Edo, baiklah, saya akan menyampaikan bagaimana saudara saya dan saya membuat bangku taman, ya, bangku taman. Udin, saya akan menyampaikan bagaimana kami menang hadiah pertama kompetisi kelas, ya, kompetisi kelas. Lomba kelas, ya, lomba kelas cocoknya. Bagaimana denganmu, Lina? Nah, si Lina, saya akan menceritakan pengalaman lucu saudara saya, Sabtu lalu, ya, hari Sabtu kemarin. Dia pergi ke sekolah di hari Sabtu. Artinya, sekolah saudaranya ini, di hari Sabtu, orang tidak sekolah, ya. Ya, mungkin lima hari sekolah, ya. Udin, mari mulai dengan cerita Edo. Pertama, bagaimana ceritanya, ya, kamu dan saudara kamu punya ide membuat bangku taman tadi. Nah, Edo, ayah saya menebang pohon mangga yang sudah tua di belakang rumah tiga minggu yang lalu. Kami melihatnya sebagai sebongkah kayu, ya, yang besar. Kami, kemudian, kami punya ide. Nah, Lina, apa yang kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, Edo, kami menyampaikan ke ayah bahwa kami ingin membuat bangku taman dari kayu tersebut. Dia setuju dan dia akan menolong kami. Ya, Udin, apa yang dilakukan oleh ayah kamu untuk menolongmu? Nah, apa yang dilakukan oleh ayah untuk menolongmu, ya. Edo, dia menggergaji kayu itu menjadi tiga bagian. Diameternya 25 cm, diameter ini artinya adalah garis tengahnya, ya, dan tingginya, panjangnya 25 cm. Ya, Lina, dan lanlu, dan lalu, dan kemudian, nah, seperti itu. Dan lantas, nah, atau bisa juga diterjemahkan, selanjutnya gimana? Nah, seperti itu. Edo, setelah itu, kami menggosoknya, ya, menggosoknya dengan, apa namanya, amplas, ya. Sand, paper ini, amplas, ya. Sand memiliki arti yang tersendiri, paper memiliki arti yang tersendiri. Kalau dipisah, sand artinya pasir, paper artinya kertas. Jadi, sand paper adalah kertas yang ada seperti butiran pasir di atasnya. Nah, maka, kertas tersebut disebut, kita sebut dengan amplas. Kamu lihat, amplas itu seperti ada butiran pasir di atasnya, ya. Ya, kami menggosoknya dengan amplas untuk membuatnya smooth. Halus, apa itu, licin, apa ya, halusnya, membuatnya halus. Kemudian, kami mengiringkannya di bawah matahari selama satu minggu. Ya, kami mengiringkannya di bawah matahari selama satu minggu. Ketika sudah kering, apa yang kamu lakukan? Kami mengecatnya, mencatnya satu hijau, satu merah, dan satu biru. Kemudian, kami mengeringkannya kembali di bawah sinar matahari selama tiga hari. Ya, baiklah. Sekarang, mari kita bantu si Edo untuk menuliskan pengalamannya Bagaimana dalam urutan yang benar, ya. Bagaimana dalam penulisan yang benar. Nah, seperti itu. Nah, barangkali sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan tunggu video berikutnya di halaman 170 lagi, ya. Dan sampai berikutnya, ya. Sampai jumpa.